hari ini kami ya Tuhan, keberkati juga Tuhan, nama-Mu, Pak Pijonatan Tuhan yang akan mengajar kami ya Tuhan, keberkati juga kami di tempat ini yang akan mendengarkan setelah pelajaran ya Tuhan, biarlah ya boleh mengerti dan memahami setelah pelajaran diajarkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan setelah pelajaran kami di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, selalu ya. Amen. Eric, kurang kedengaran suaranya Juni tadi. Cek, cek. Sepertinya di tempat Bapak apa yang kurang itu Pak harus dinyaringkan sedikit. Kurang diapain ya, supaya kedengeran lebih keras ya. Tapi di tempat kami juga kecil banget suaranya, dari mic yang kabel. Dari mic yang kabel. Saya akan pakai headphone ini, gimana besarinya, nggak bisa dibesarin ya. Cek, cek. Udah Pak, ini udah saya nyaringin. Harusnya udah. Sekarang lebih keras ya. Cek, cek. Yang mikrofon satunya, Vika, suaranya gimana? Tes, tes. Oke, oke. Bagus, bagus. Kita mulai ya. Hari ini saya akan mengajar tentang integritas diri. Bagaimana integritas kita masing-masing saya akan jabarkan untuk dipraktekan dalam pelayanan kita tentunya, dalam hidup kita ya. Nah, kita melihat di sini. Ingat dulu waktu saya mengajar, saya sering menggunakan tangan begini ya. Saya minta Anda lurus. Tidak boleh bengkok. Ini yang bengkok, ini lawan dari, kalau lurus ini berintegritas. Jujur, tulus, tidak ada usaha untuk memanfaatkan diri, sombong dan sebagainya. Tapi sebagainya, kalau bengkok, ini bisa kita ngomongnya itu untuk kepentingan diri kita sendiri, keuntungan diri kita sendiri, kemenangan diri kita sendiri, supaya kita itu diuntungkan, bermanfaat bagi kita, maka kita sering bohong, sering bengkok seperti ini ya. Nah, seperti saudara, lihat gambarnya, yang diinginkan Allah, yang dikasih hadiah oleh Allah adalah lurus ini, sebelah kiri ini. Sebelah kanan yang bengkok ini tidak dibolehkan bagi kita, dilarang bagi kita. Ini kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah, kebenaran ilahi yang sederhana itu dikatakan apa dalam Matius 5 ayat 37? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau ya, kita nggak boleh ngomong enggak. Sebaliknya kalau enggak, kita nggak boleh ngomong ya. Dan kalau ya, kita tidak boleh tambah-tambahin ya plus, ya plus, ya plus. Atau ya minus, ya minus. Tambah-tambahan itu berasal daripada si jahat dikatakan di situ ya. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau saya bohong, ya, tapi saya jawabnya enggak, saya enggak, saya enggak. Itu saya bohong. Itu bengkok. Tapi juga kalau saya mestinya enggak, saya mengatakan, ya, ya, saya lihat itu. Saya lihat orang itu. Saya lihat orang itu di situ tadi. Jangan sebetulnya saya enggak lihat. Saya tidak ya. Itu saya bengkok juga. Ini kebenaran ilahi yang Yesus ajarkan yang sederhana saja. Ya, ya, tidak, tidak. Udah, jangan di lebih-lebih, jangan dikurang-kurangin juga ya. Ini integritas ini ya. Nah, dengan tegas Kristus menyatakan bahwa kita harus jujur sepenuhnya. Full. Jujurnya itu full. Tidak diperkenankan menambah, mengurangi dari hal yang sebenarnya. Ya, saya kurang-kurangi misalkan saya keuntungannya dapat 1 juta, saya kurang-kurangi. Enggak, saya cuma 500 ribu kok. Enggak, saya cuma 100 ribu kok untungnya. Atau sebaliknya di lebih-lebih. Wah, kalau Anda ikut sama saya nanti gajinya mestinya cuma 3 juta, bisa 10 juta nanti gajinya. Itu ditambah-tambahin tentunya ya. Kita dilarang menambah, mengurangi dari hal yang sebenarnya. Ini gambaran daripada integritas. Nah, kelemahan manusia susah bagi kita itu punya integritas. Lebih gampang untuk tidak berintegritas. Susah untuk lurus begini. Lebih gampang untuk bengkok. Kenapa? Karena dikatakan di sini lahir saja kita memang sudah lahir dalam dosa. Dalam Mas Murnu 51, ayat 5, dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Waktu kita dalam rahim mama kita, perut mama kita pun kita sudah dalam kesalahan, dalam dosa. Makanya waktu lahir kita jadi dikatakan orang berdosa. Karena memang kita dilahirkan, diperanakan, dikandung dalam dosa dan kesalahan. Jadi keluar-keluar pun secara lihat nanti bayi kita ya. Misalkan nanti Anies punya bayi ya. Tidak perlu diajarin untuk bohong. Nanti dia akan cenderung bohong. Tidak perlu diajarin untuk bengkok. Nanti dia cenderung akan bengkok. Yang perlu kita ajarin justru yang lurus. Yang berintegritas itu. Kalau tidak berintegritas itu tidak perlu diajarin. Sebab memang dalam diri kita itu sudah ada sumber-sumber dosa itu. Lahir pun sudah seperti itu. Jadi jangan mengharapkan bayi yang baru kita lahirkan itu memang putih, bersih seperti salju. Enggak. Sudah ada cacatnya, sudah ada pleknya. Kita tidak gambarkan seperti kain atau kertas satu lembar waktu baru lahir. Anak kita atau bayi kita itu seperti satu lembar kertas yang putih, bersih. lalu baru kita coret-coret. Tidak. Lahir pun anak kita sudah mungkin kertasnya sudah kualitas buruk. Misalkan kertas dedak atau kertas koran begitu ya. Kualitasnya tidak begitu bagus. Dan lahirnya tidak putih, bersih. Lahirnya sudah biru. Sudah abu-abu. Dan kalau perlu memang parah. Sudah hitam. Karena memang kita itu lahir jadi orang berdosa. Sudah orang berdosa. Ini kelemahan pertama. Lahir pun sudah negatif. Jadi lebih cenderung untuk bengkok daripada lurus. Lalu yang kedua, kita dibesarkan oleh orang tua kita yang mungkin sekali mengajarkan atau memberi model ketidakbenaran kepada kita. Jadi sengaja atau tidak sengaja kita ajarkan yang tidak benar. nanti saya kasih banyak contoh itu. Model ketidakbenaran yang dilihat oleh anak-anak kita waktu hidup waktu dia masih kecil. Batita, Balita di bawah lima tahun. Waktu dia SD, waktu dia SMP, SMA. Sampai dewasa dia itu hidup dengan kita. Kita itu mungkin secara tidak sengaja mengajarkan ketidakbenaran. Mengajarkan bengkok itu yang tidak berintegritas. Sudah bengkok gitu. Jadi sebagai seorang beriman orang kita mengajarkan orang tua perlu dengan sengaja dan penuh kesadaran mengajarkan dan memberi model yang benar yang berintegritas seperti apa atau perlu diajarkan harus dengan sengaja dan penuh kesadaran kita ngajarkan. Kalau bengkok itu tidak perlu sengaja kita ngajarkan untuk bengkok. Tidak sengaja pun kita sudah mengajarkan yang bengkok. Tidak perlu sadar full gitu kita mengajarkan yang bengkok. Ini dua kelemahan yang kita alami yang ada dalam diri kita. Saya akan memberi banyak contoh ini. Ada sembilan contoh. Ini contoh pertama ibu yang memuji anak kecilnya yang memasukkan lombok tomat dalam tas ketika mengajarnya berbelanja di pasar. Misalkan si ibu ini dengan ini saya gunakan nama-nama kalian sebagai contoh supaya lebih relevan. Anaknya misalkan namanya Anton diajak ke pasar. Waktu mama tiba di suatu tempat jualan cabai, tomat, segala macam bawang putih dan sebagainya. Lagi mama itu tawar-menawar sama si pembeli. Anton itu secara enggak sengaja atau mungkin sengaja juga ambil satu batang cabai masukkan dalam tasnya mama. Ambil satu buah tomat itu seperti di gambar itu masukkan dalam tasnya mama. Mama sebetulnya lihat. Mamanya sebetulnya lihat. Tapi dia diem saja. Mama ngelerek begitu. Dia lihat si Anton kecil ini masukkan cabai dan tomat itu dalam tasnya. Mama tahu tapi mama diem saja. Mereka sampai di rumah ketemu papa. Lalu mamanya tiba-tiba berkata begini wah papa hebat ya anak kita tadi. Si Anton itu enggak diajarin. Dia ambil satu tomat masukkan dalam tas saya. Ambil satu batang cabai merah yang panjang itu masukkan dalam tas. Anak kita enggak ada yang ngajarin kok pinter ya. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini memuji ketidakbenaran. Ibu ini mengajarkan mungkin enggak sengaja dia mengajarkan tapi dia mengajarkan bengkok itu. Si Anton kan dengar itu. Wah kalau saya dengan kata dewasanya kalau saya curi sebatang B atau satu buah tomat itu itu baik itu. Mama senang. Mama puji saya. Anak kita sudah gede ya Pak ya. Anak kita sudah pinter ya. Enggak ada yang ngajarin tapi bisa masukkan tomat dalam tas. AB dalam tas. Anak kita kok sudah pintar ya. Enggak ada yang ngajarin ya. Mama memuji ketidakbenaran. Kalau si Anton kecil itu dengar itu pandangannya apa? Oh itu yang benar. Itu yang baik. itu yang baik tanpa perlu bayar, tanpa perlu diketahui. Kalau perlu enggak diketahui oleh si penjualnya masukkan dalam tas saja. Untung itu. Ini mama mengajarkan ketidakbenaran khusus atau spesial dengan memuji anak kecilnya yang melakukan tindakan yang tidak benar. ini contoh pertama. Contoh kedua misalkan ya anak diharuskan untuk menjawab bahwa mama sedang mandi dan tidak dapat telpon atau sedang pergi bila seorang tertentu telpon. Anak akan tertekan. Anak yang masih kecil tentunya akan tertekan dan terbiasa untuk berbohong karena diajarin dan diminta untuk berbohong oleh mamanya. Setelah remaja seorang baru berani berkata sama mama tidak mau saya tidak mau bohong kalau dia itu mengerti apa yang benar. Jadi misalkan mama ini pagi-pagi ada anak perempuan itu yang berkata kepada anaknya ini nanti kalau Tante Ida telpon bilang sama Tante Ida mama tidak ada di rumah mama sedang ke pasar lagi belanja atau bilang mama tidak bisa angkat telpon mama sedang mandi. Anak diajar untuk tidak benar seperti itu. Anak diajar untuk berbohong. Mungkin mama tidak sengaja juga karena dia tidak mau terima telpon daripada Ida ini. Tiba-tiba mama sedang duduk-duduk minum kopi di meja makan tiba-tiba telpon berdering. Si Tini angkat itu. telponnya. Lalu yang sebelah sana mengatakan ini Tante Ida. Boleh mama boleh Tante ngomong sama mama mama ada di situ enggak? Jawab si Ida gimana? Sudah diajarin sama mamanya tadi. Jangan ngomong mama ada. Ngomong mama ada. Mama sedang ke pasar. Apa jawab si ini kecil ini. Mungkin dia begini. Tante Ida mama tidak mau jawab telponnya Tante. Ini disuruh cerita bahwa mama sedang mandi atau mama sedang ke pasar. Apa yang diajarin? Anak kecil itu tertekan oleh mama yang ditekan oleh mamanya untuk berbohong. Untuk mengantakannya tidak benar. anak kecil mungkin belum cerdas. Dia kecoplasan ngomong seperti itu. Langsung Tante Ida tahu mamanya mengajarin anaknya bohong. Sebetulnya mamanya ada di situ. Cuma tidak mau jawab telpon saya. Dan anaknya diajal untuk berbohong bahwa mamanya sedang ke pasar. Kembali. Kalau anak kecil akan tertekan. Tidak bisa. Dia tidak bisa mengantak sama mama. Tidak mau nanti tiba-tiba pantatnya ditabok sama mamanya. Jadi yaudah. Walaupun harus berbohong yaudah dia nurut saja. Dan lama-lama kalau itu terjadi sering lama-lama dia akan terbiasa untuk berbohong. Ternyata berbohong oke juga tidak apa-apa tidak ada akibatnya waktu saya katakan mama sedang pergi ke pasar sedang mama sedang duduk di ngopi dipinjam makan tapi kalau saya jawab mama sedang ke pasar ternyata tidak ada akibatnya apa-apa ya. Tidak apa-apa oke juga jadi bohong itu boleh untuk menyelamatkan diri itu bohong itu boleh anak terbiasa untuk berbohong kemudian. Kalau seorang remaja yang sudah sering belajar waktu dulu di sekolah minggu ataupun waktu di kelompok remaja diajarin oleh para pembina untuk lurus untuk berintegritas untuk tidak bengkok remaja akan berkata begini gak mau saya tidak mau bohong jadi pagi ini saya tidak mau angkat telpon kalau telpon berdering mama yang angkat atau biar bibi aja yang angkat tapi saya tidak mau angkat telpon saya tidak mau bohong seorang remaja bisa ngomong begitu tapi kalau masih kecil anak kecil tidak berani ngomong begitu ini kita lihat juga contoh bagaimana orang tua mengajarkan bohong mengajarkan anaknya untuk berbohong contoh yang ketiga misalkan saya kasih contoh Uni masih kecil masih SD pagi-pagi sebelum ke sekolah mamanya panggil sini Uni ini uang 50 ribu 20 ribu 20 ribu 1 nanti sampai sekolah kamu bayar di kasir ini uang sekolah untuk kamu bulan lalu lihat ya mama sudah kasih sama kamu masukkan baik-baik di tasmu mama nggak mau bayar lagi ya mama sudah bayar ini untuk bulan lalu untuk uang sekolahmu bulan lalu nah si Uni cepat-cepat ke sekolah tapi waktu dia sampai sekolah sekolah masih sepi dia masuk kelas kelasnya belum ada murid lain ada tas-tas teman-teman yang sudah datang lebih pagi tapi nggak ada anaknya waktu dia dilihat dia lihat di lapangan eh teman-temannya lagi main lagi main petak-petaan wah dia pengen juga jadi anak kecil itu letakkan tasnya di kursinya lalu dia keluar dan dia main sama teman-temannya nah sedang dia main begitu tiba-tiba masuk di kelasnya itu kembali saya pakai nama kalian ya si Joshua dan siapa saya kasih nama aja ya si Tony Tony dan Joshua masuk Joshua langsung buka tasnya si Yuni lihat uang 50 ribu langsung dia ambil masukkan ke kantong tapi waktu itu si Tony lihat nah sama si Joshua Tony dikasih tanda jiem ya jangan beritahu ya tutup mulutmu ya jangan beritahu ya ini uangnya Yuni ini sudah diambil nah supaya si Tonynya itu jiem maka dibagiin yaudah dibagiin 20 ribu kasih uang 20 ribu nah asik ya dua-duanya dapat uang ya nah mereka pulang ke rumah waktu pulang ke rumah itu tiba-tiba mamanya si Tony kok lihat eh di mejanya Tony itu kok Tony keluarkan uang 20 ribu ya dari mana itu dari mana dia dapat 20 ribu itu tanya sama mamanya eh Tony kok ada uang 20 ribu dari mana itu uangnya siapa itu nah tapi Tony tiba-tiba menjadi defensif mau mempertahankan diri ini Tony enggak mencuri ma Tony enggak mencuri ma tadi Tony lihat si Joshua mencuri punyanya teman temannya teman Yuni ambil dari tasnya Yuni 50 ribu karena Tony lihat maka Tony dikasih 20 ribu supaya Tony enggak cerita-cerita nah waktu mama dengar itu mama dan papa dengar itu waktu si Tony itu cerita seperti itu nah ini kesempatan untuk mengajarkan jadi ketika anak mendapat bagian dari teman-teman uang hasil curian dari teman lain orang tua mempunyai kesempatan baik untuk mengajarkan satu penadah itu sama bersalahnya dengan pencuri dua mengajarkan anak itu berempati agar sang anak mengerti perasaan orang lain dan tiga mampu berbelas kasihan kelak serta empat tahu bagaimana bertindak benar dan membela yang malang nah apanya mungkin berkata begini Tony papa mau mengajar kamu itu walaupun kamu enggak mencuri uangnya Yuni tadi tapi kamu bukan pencuri papa enggak nuduh kamu jadi pencuri tapi kamu penadah dan penadah itu sama bersalahnya dengan pencuri walaupun kamu enggak mencuri kamu tidak mencuri 50 ribu kamu tapi kamu jadi penadah 20 ribu kamu bersalah juga walaupun kamu bukan pencuri jadi ingat ya Tony ya penadah itu salah juga enggak boleh kita orang Kristen itu jadi penadah barang curian begitu ya barang hasil tipuan barang hasil curian itu jangan jadi penadah karena salahnya sama walaupun kamu kamu tidak mencuri tapi kamu salahnya sama seperti pencuri yang kedua berempati anak diajar untuk mengerti perasaan orang lain oke Tony nanti kalau setelah sudah mau dimulai si Yuni lihat cepat-cepat ingat omongan mama itu harus cepat-cepat bayarkan uang sekolahnya ya lari ke kasir mau bayar uang sekolah bulan lalu tapi waktu dia buka di tasnya eh 50 ribunya sudah hilang sudah enggak ada Tony menurut kamu kira-kira Yuninya merasa gimana ya waktu dia cari uang 50 ribunya kok sudah enggak ada ya ya mungkin Yuni sedih ya Pak ya mungkin Yuni nangis siapa ya sebab itu uang bayaran uang sekolah bulan lalu kita si orang tua harus mengajarkan si Tony anaknya itu untuk mengerti perasaan orang lain untuk berempati dengan orang lain dengan orang lain yang sedang celaka itu yang kehilangan uang 50 ribunya jadi kira-kira kamu rasanya kamu gimana Tony kalau kamu jadi si Yuni ya kasihan juga ya kasihan juga ya Pak kasihan juga ya Mah kasihan ya Yuni kehilangan 50 ribu dia enggak pakai tapi dia kehilangan 50 ribu kasihan ya nah kita mengajarkan anak kita bukan saja berempati mengerti dimana perasaan orang yang lagi celaka dan mampu berbelas kasihan kasihan juga ya kasihan juga ya si Yuni ya dan kemudian kita nomor 4 kita mengajarkan si Tony itu untuk bertindak benar dan membela yang malang jadi kalau sudah begini semua gimana Tony menurut kamu yang benar itu gimana oh iya oh iya Pak Tony sudah ngerti besok pagi di sekolah Tony akan datangin si Anton atau si Joshua eh kita kasihan si Yuni itu kemarin nangis mungkin dia sampai pulang ke rumah mungkin mamanya berkata mama enggak mau ganti lagi 50 ribu mama sudah bayar 50 ribu karena mama sudah kasih kamu uang untuk bayar uang sekolah bulan lalu tapi karena sudah hilang uang itu kamu kurang teliti jaga tasmu dan supaya kamu tidak boleh atau kamu tidak dipecat dari sekolahmu mama akan bayar lagi 50 ribu ya mama akan keluarkan lagi uang 50 ribu tapi uang jajanmu akan mama potong 10 ribu tiap hari uang jajanmu akan mama kurangi 10 ribu tiap hari sampai 5 hari sampai lunas kamu bayar uang mama yang dicuri sama temenmu itu anak itu ngerti Tony ngerti dia bisa cerita seperti itu nah sekarang jadi menurut kamu sebaiknya kamu berbuat apa Tony ya besok pagi Tony akan datang si Joshua dan berkata eh Joshua kasian Tony kemarin itu nangis-nangis pulang sekolah itu sedih sepanjang hari di kelas itu dia sedih mukanya murung kita gak benar kita salah ini kita jahat ini kita berdosa ini kita curi uangnya ayo kita kembalikan ini uang saya 20 ribu akan saya kembalikan dan kamu kembalikan uang 30 ribunya lalu masukkan di tasnya Tony boleh kamu ngaku bahwa kamu yang salah kamu yang ambil atau kamu letakkan di lacinya si Yuni aja jadi si Tony itu tahu bagaimana bertindak benar dan membela yang malang ini supaya si Yuni itu dapat uangnya kembali kalau si Joshua berani mengaku jujur dia akan datang kepada Yuni dan berkata sorry saya jahat saya yang berdosa saya yang curi uangmu 50 ribu seperti itu dan kita si Tony sebaiknya anjurkan si Joshua itu berkata begitu saya salah jadi ngakui kesalahan kalau itu tidak akan yang harus dilakukan oleh Tony itu lebih baik daripada ngumpet-ngumpet dikembalikan kembali ke dalam tasnya walaupun si Yuni seneng uangnya kembali tapi si Joshua tidak ada kesempatan untuk berkata I'm sorry aku berdosa aku salah ini aku sudah curi uangmu jadi melalui peristiwa nomor tiga ini orang tua bisa mengajarkan empat poin penting itu tidak boleh mencuri tapi juga tidak boleh jadi penada kedua mengerti perasaan orang yang celaka dan berbelas kasihan biar dalam hati anak kita ada rasa belas kasihan kepada mereka yang bermasalah dan yang keempat bagaimana bertindak benar sesuai dengan firman Allah bagaimana membela yang malang itu lurus di hadapan Tuhan itu contoh ketiga contoh keempat ayah pulang kantor petang-petang itu tiba-tiba dia kumpulkan istri sama anak-anak eh anak-anak papa mau cerita ini tadi di kantor jam 12 siang teman papa datang panggil papa dia bawa satu mobil mobil mercy lumayan masih bagus memang sudah second ya tapi lumayan masih bagus mercy yang bekas kalau di nilai harganya mungkin masih 130 juta tapi papa boleh beli mobil bekas itu cuma 30 juta dapat mercy cuma 30 juta cuma memang tidak ada BPKB-nya tidak ada suratnya nah menurut kalian gimana papa ambil gak ini mobil bekas 30 juta ini papa beli gak atau motor itu ya tiba-tiba teman papa tawarin motor cuma 2 juta asik ya motor yang mesinnya 25 juta atau 20 juta walaupun bekas masih 15 juta tapi kita papa bisa beli untuk si Tony untuk kamu Tony papa bisa beli dengan 2 juta ada meja makan langsung jawab jangan jangan papa sudah mengajarin kita penada itu sama dengan pencuri walaupun papa bukannya mencuri mobil yang tanpa BPKB atau motor tanpa BPKB itu tapi kita jadi penada dan papa sudah ajarin kita tidak boleh jadi penada nah pada waktu itu papa langsung harus puji betul Tony betul Tony kamu hebat kamu hebat kamu jempolan papa tolak papa tidak mau beli merci 30 juta itu papa tidak mau beli motor 2 juta itu walaupun masih bagus ya walaupun kamu Tony butuh motor tapi papa tidak akan beli motor itu sebab papa tidak mau jadi penada betul betul kamu Tony contoh yang kelima nyontek tentunya kita tidak boleh kita ajarin nyontek seakan si DC masih kecil ini masih SMP pulang dari sekolah tiba-tiba ngomong cerita sama mamanya mama tadi pak guru gak masuk akal pak guru gak masuk akal maksudmu gak masuk akal gimana begitu masuk kelas tiba-tiba dia berkata ayo tutup semua buku-buku kita ulangan ya anak-anak semua mengelung gak belajar kok ulangan kita kan gak siapa pokoknya ulangan pokoknya ulangan bapak tidak mau tahu pokoknya sekarang ini ulangan ambil kertas semua ini jawab ini pertanyaan-pertanyaan ini tulis di di papan tulis pertanyaannya nah DC gak siap pak ma DC belum belajar gimana bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu karena memang tidak bukan jadwalnya belajar bukan jadwalnya ulangan pada hari itu gimana ma terus kamu berbuat apa DC nah untungnya mama untungnya tiba-tiba pak guru dipanggil sama kepala sekolah dia masuk kembali dia keluar dari kelas pergi ke kantornya kepala sekolah kira-kira setengah jam terus gimana ya teman-teman langsung buka buku semua untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ulangan itu semuanya nyontek terus DC gimana ya karena teman-teman nyontek semuanya DC ikut-ikut nyontek terus dapat angka berapa semua ya semuanya dapat 10 nah pada saat itu mamanya harus mengajarkan integritas nyontek itu tidak boleh itu bengkok ibu itu harus meyakinkan bahwa mama lebih senang DC dapat angka 4 tapi hasil sendiri daripada dapat angka 10 dari hasil nyontek itu harus ditekankan sama mama integritas ya kembali lurus di situ ya mama lebih senang kamu dapat angka 4 atau dapat angka 5 dapat angka merah daripada kamu dapat angka 10 tapi hasil nyontek ya ma tapi teman-teman semua nyontek ma jadi kalian lihat di gambar-gambar itu ambil catatan waktu ulangan masih catatan ada kertas di bungkus kecil begitu jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dihafalkan yang tidak hafal itu anak nyontek anak menipu gurunya jadi mama harus mengajarkan mama lebih senang DC kamu dapat angka 4 hasil karya sendiri daripada kamu dapat angka 10 tapi hasil nyontek jadi mama juga harus mengajarkan bahwa walaupun orang sekitar kita semua itu tidak benar kita orang Kristen harus tetap benar ya ma kan rugi ma semuanya dapat angka 10 semuanya nyontek kesempatan pak guru dipanggil sama kepala sekolah setengah jam kesempatan nyontek semua kan pak gurunya yang gak fair ma kasih ulangan tanpa memberitahu kita lebih dulu pak gurunya yang gak fair ma jadi anak-anak juga ada teman-teman ikut nyontek jadi DC juga ikut ikut nyontek nah mama harus mengajarkan orang tua harus mengajarkan bahwa walaupun semua orang sekitar kita itu gak benar kita anak-anak bapak yang di surga itu harus tetap benar kita harus tetap lurus walaupun semua yang lain itu bengkok orang-orang sekitar kita semua itu bengkok kita harus lurus ini nanti dalam perusahaan banyak sekali terjadi dalam bisnis banyak sekali terjadi orang-orang sekitar kita banyak yang bengkok tapi kita sebagai umat Allah harus tetap lurus harus tetap berintegritas pengajar ini didapat kapan pada waktu masih kecil contoh yang keenam ini buang sampah sembarangan sampah di kermes-kermes sampai kecil lalu dibuang agar gak kelihatan orang lain nah memang di negara kita aturan tentang buang sampah itu tidak keras kalau di Singapura itu keras sekali dilarang buang sampah di seluruh kota Singapura dilarang buang sampah jadi kalau ketahuan buang sampah bisa didenda sampai 100 dolar Singapura atau mungkin lebih kalau 1 dolarnya 10 ribu mungkin 1 juta wah buang sampah aja didenda 1 juta di Singapura untungnya di Indonesia gak begitu jadi orang masih buang sampah sembarangan kalau misalkan mau buang kertas dari jendela mobil kertasnya diremes jadi kecil begitu kemudian dilempar pelan-pelan dilempar keluar dari jendela begitu tangannya gak dikeluarkan dilempar aja sentil keluar dari jendela ah buang sampah untung gak ada yang ngeliat dan kertas ini nanti kena hujan kan udah hancur gak merugikan siapa-siapa anak lihat itu gimana oh saya juga bisa begitu ya mama papa melakukan hal itu aku Daniel juga boleh melakukan itu ya karena mama papa ngajarin begitu mereka lihat contohnya atau kita lagi di gereja ya kita tiba-tiba pengen ke toilet ya di belakang gereja ada toilet waktu kita masuk dalam toilet kita ada pintunya kita langsung kunci ya lalu kita cuci tangan eh bak airnya gede sekali ya airnya banyak berlimpah waktu kerannya dibuka wah ngocornya besar sekali saluran aliran air besar sekali dan disitu disediakan sabun juga jadi cepat-cepat kita ambil airnya kita pakai sabun itu tangan kita penuh dengan buih sabun itu tapi sekarang mau dibilas itu gimana eh gayungnya kok hitam ya gayungnya kotor sekali ya gayungnya kok dekil sekali ya kalau saya pakai gayung itu untuk bilas tangan saya supaya jadi bersih ya kan tangan saya jadi kotor lagi karena gayungnya dekil kotor tapi ini airnya kan berlimpah dan waktu kerannya dibuka waduh salurannya aliran airnya jelas sekali yaudah toh ini pintu sudah ditutup gak ada yang melihat gak ada yang melihat tidak ada orang yang melihat jadi saya taruh tangannya aja yang masih penuh dengan buih sabun itu dibawah keran aja buihnya jatuh kemana buihnya jatuh ke bak di kamar mandi itu tau gak ada yang melihat gak kelihatan itu buihnya setelah tercampur dengan air bak yang besar gitu asik ya asik ya gak ada yang melihat ya gak ada yang melihat ya ada yang melihat gak saudara-saudara teman-teman ada yang melihat gak gak ada yang melihat gak gak ada gak ada yang melihat ada seluruh malaikat di surga itu melihat semua wajahnya murung semua ini eh kok Daniel ini bengkok ya ternyata ya masih bengkok ya dan bapak di surga geleng-geleng kepala eh anak saya si Daniel kok masih bandel ya merugikan orang lain tangan yang penuh dengan sabun itu dicuci di bak mandinya bukan pakai gayung bengkok gak si Daniel bukan Daniel di depan saudara itu ya ini Daniel kasih ambil nama aja ya bengkok mestinya lurus tapi Daniel bengkok gak ada yang melihat manusia gak melihat tapi malaikat-malaikat di surga melihat semua dan Allah Bapak tentunya melihat roh kudus tahu itu semua Tuhan Yesus yang maha tahu itu tidak bisa dibohongin jadi jangan sekali-kali mencoba bohongin Tuhan ya kita bisa bohongin semua manusia kita bisa bohongin papa mama saudara-saudara nanti kalau kita sudah nikah kita bisa bohongin suami istri dan anak-anak tapi kita tidak bisa bohongin Allah Allah Bapak Tuhan Yesus Kristus roh kudus dan seluruh malaikat di surga itu melihat bengkoknya si Yonatan ini walaupun gak ada orang lihat walaupun pintu toiletnya itu ditutup jadi kunci tapi Allah tahu itu gak bisa Allah yang maha tahu itu mau dibohong itu mana mungkin contoh yang ketiga itu kita cuci piring yang kelihatan masih bersih udah lihat yang tengah bawah itu piringnya kotor masih ada bekas-bekas kuah itu ya tapi itu kan gampang dibilas aja sama air udah jadi bersih udah gak kelihatan lagi kotorannya udah bersih ya gak perlu disabunin ya gak perlu disabunin ya kan sudah bersih kita bengkok gak kita bengkok karena mesinnya kita membersihkan cuci piring bersih itu kita tidak pakai sabun hanya dibilas aja ini seperti kalau kita beli makanan di luar ya di jalan-jalan ya bukan di restoran ya piring-piring yang kotor dimasukkan dimana ada cuma satu ember kecil aja isi air tidak dicuci pakai sabun ya hanya dibilas dimasukkan dalam ember itu yang bekas daripada banyak kotoran banyak piring sebelumnya dari langganan langganan hanya dibilas aja seperti gambar kanan bawah itu nanti kita bengkok juga gak ada yang ngeliat tapi kita tahu bahwa kita di bengkok dan ala bapak Tuhan Yesus dan roh kudus tahu bahwa kita di bengkok atau tentunya gosip ya gosip mengadu-adu orang itu eh tahu gak tahu gak tahu gak si Vika baru aja bohongin papanya Vika bohong tahu gak eh tahu gak si Yuni pacaran lagi dia selingkuh dengan menselingkuhi pacarnya ya tahu gak kita gosipin kita cerita sama orang banyak sehingga namanya si Yuni sama namanya Vika itu jadi jatuh jadi buruk jadi hitam karena kita gosip kita ngadu orang eh si Vika ternyata gak suka sama kamu ya dia itu cerita sama kita kita bahwa kamu itu jahat kamu itu suka nyontek nah kita jadi marah sama Vika orang suka mengadu sesamanya seperti itu itu semuanya bengkok ya tidak berintegritas ya jangan melakukan contoh contoh nam ini juga ya contoh ketujuh tawaran bocoran ujian mama yang jemput anak yang kelas 6 SD itu tiba-tiba pulang waktu pulang dia panggil anak-anak anak-anak sini mama mau cerita kenapa ma tadi waktu mama jemput Joshua dari sekolahnya mama mama lagi tunggu Joshua keluar dari kelasnya tiba-tiba ada ibu lain dateng deket-deket sama mama malamu bisik-bisik begini eh ibu sebentar lagi kan Joshua kelas 6 itu sebentar lagi kan ujian ya ada ujian akhir ya ujian SD ya ini saya punya bocoran ujian satu mata kuliah cuma 100 ribu ibu mau gak mau gak cuma 100 ribu kalau mata kuliahnya itu ada berapa 5 mata kuliah yang nanti di ijasa itu sudah lihat di gambar ijasa belakangnya kan ada nilai-nilai kalau 5 kan cuma 500 ribu tapi kamu Joshua kamu nanti dapat angka 10 10 10 10 5 kali 10 wah asik ya sebaiknya mama beli gak itu 100 ribu satu mata pelajaran apalagi kalau Joshua itu sudah SMA ada pertemuan orang tua seswa tiba-tiba mama lagi duduk itu eh seorang ibu dekat-dekat mama dan berkata untuk ujian akhir SMA itu 10 atau 100 ribu rupiah permata pelajaran ibu mau beli enggak ini pasti keluar ini ujian pasti seperti ini kalau enggak 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 keluar nanti uangnya dikembalikan mau enggak ibu beli 100 ribu anak ibu tadi pasti dapat 100 pasti dapat 100 sudah ada jawabannya ini nah terima enggak terima enggak menurut kalian anak-anak mama sebaiknya terima enggak nanti kalau mama terima Joshua nilai di ijazahmu itu 10 10 10 10 wah kamu nanti mau masuk di perguruan tinggi kan enak semua perguruan tinggi bisa terima kamu mungkin kamu dapat sesuah kalau kamu masuk trisakti semuanya mesti bayar 3 juta mungkin kamu mama cuma perlu bayar 1 juta aja kamu sudah masuk ke trisakti untung gak untung ya untung besar ya mama cuma keluarkan 500 ribu untung 5 mata kuliah atau mata pelajaran mestinya mama bayarin kamu masuk trisakti itu 3 juta atau 5 juta mama hanya perlu bayar 1 juta karena kamu termasuk calon mahasiswa yang pintar sekali lihat ini ijazahnya nilainya 10-10-10-10 menurut kalian mama sebaiknya beli gak itu tawaran 100 ribu permata pelajaran moga-moga salah satu anak kita itu DC mengatakan jangan mah jangan mah kita orang Kristen kita tidak boleh bengkok kita harus lurus kita harus berintegritas lurus straight as a rock seperti ini ya lurus gini ya tidak boleh bengkok jangan mah kita tidak boleh beli bocoran ujian negara itu moga-moga anak kita bisa jawab seperti itu ya ini kembali mengajarkan kepada anak kita itu biar mereka berpikir dan menerapkan apa itu artinya integritas dalam hal ini beli bocoran ujian akhir ya nah ternyata pendeta-pendeta juga ada yang bengkok atau keluarga pendeta yang bengkok misalkan si ibu inah ini sama suaminya pagi-pagi datang ke gereja eh gereja masih kosong jemaat-jemaat belum belum pada datang gitu mau masuk gereja ada ibu gembala sudah menyambut jemaat yang datang pagi-pagi dia berdiri depan di di pintu ya waktu salamin waktu si ibu inah ini sama suaminya salamin ibu gembala tiba-tiba ibu gembala cerita begini wah kasihan suami saya kemarin malam di kamar mandi kurang hati-hati kamar mandinya memang lagi basah kurang hati-hati dia kepleset keselio pinggangnya sakit sekarang ini pinggang bagian kanannya itu sakit karena dia jatuh keselio jatuh di kamar mandi oke ibu inah sama sama suaminya udah dengar wah kasihan juga ya bahwa pendeta kepleset di kamar mandi dan pinggangnya sakit udah ikut ibadah dimulai semua jemaat sudah datang ibadah dimulai dan sudah selesai nyanyian pujian dengarkan firman Allah tapi sebelum firman Allah diberitakan tiba-tiba bahwa pendeta mengatakan dia bersaksi begini sudah-sudah tadi lihat saya jalannya pinggang-pinggang ya ini pinggang saya sakit kemarin malam saya main tenus sama teman saya eh saya ngejar bola saya jatuh saya terguling-guling akhirnya pinggang saya sebelah kanan ini sakit apa yang terjadi apa yang terjadi teman-teman apa yang dilakukan pendeta atau istrinya itu tentunya salah satu bohong ya pinggangnya sakit betul pinggang kanannya sakit betul kejadiannya kemarin betul tapi ibu gembala kok waktu cerita suaminya kepleset di kamar mandi tapi pendeta kok kesaksianya jatuh keseliu di lapangan tenus mana yang benar mana yang benar jemaat ya mungkin hanya ibu inah sama suami yang tahu ada kebohongan seperti itu jemaat yang lain enggak tahu tapi pendeta haruslah jadi contoh bagi jemaat juga jadi contoh integritas saudara-saudara semua nanti akan jadi gembala-gebala pelayanan di gereja saudara-saudara semua harus mengajarkan kepada jemaat itu integritas untuk itu bapak gembala ibu gembala sendiri harus lurus straight as rod tidak boleh bengkok ya jangan sampai bengkok seperti itu nah contoh yang terakhir ini ada godaan besar bagi bengkok dalam hal keuangan dalam hal surat menyurat misalkan Daniel jadi WL ibadah Daniel diurapi oleh Tuhan yang WL yang memberkati semua jemaat yang ikut menyanyi bersama dengan Daniel waktu present worship itu harus pendeta berkorbah setelah-selesai jemaat pada pulang nah bapak pendeta berdiri di depan gereja salamin jemaat yang pulang selamat siang Tuhan memberkati Tuhan memberkati selamat siang Tuhan memberkati tiba-tiba bapak pendeta lihat di antrian itu ada seorang yang tidak dikenal orang yang tidak kenal siapa ini jemaat baru enggak waktu ketemu dengan bapak pendeta jemaat yang baru itu berkata begini saya datang dari Surabaya tadi pagi ikut beribadah di sini pak pendeta saya sangat diberkati sama itu WL-nya itu karena saya sangat diberkati saya mau memberkati WL-nya itu lalu dia kasih ini saya mau berkati ini amplop ini tolong dikasihkan sama WL-nya pendeta tentunya diambil ya masukkan kantongnya oke nanti saya sampaikan boleh tahu nama bapak siapa oh enggak jangan dikasih tahu ini Tuhan yang gerakan saya jangan dikasih tahu kepada WL-nya itu siapa nama saya enggak perlu kasih tahu oke udah sampai pulang ke rumah tiba-tiba pendetanya pegang-pegang kantongnya kok eh atau tasnya ada di tasnya atau di kantongnya kok ada amplop ini apa ini oh ingat ya ini tadi ada orang dari Surabaya yang kasih amplop untuk si Daniel si WL-nya itu apa yang dilakukan pendetanya dia pengen tahu dia pengen tahu dia buka amplopnya itu tutupnya dia buka sedikit dilihat uangnya ih uangnya kok banyak ini ya banyak sekali uangnya ini berapa harga motor ya 25 juta wah kok banyak ya si Daniel hanya WL aja dapat amplop segini besarnya bisa dapat motor itu gimana kalau saya kan pendetanya saya ambil aja 2 juta ya saya ambil 2 juta ya oke udah tinggal 23 juta lalu pendeta panggil si Daniel Daniel sini tadi ada orang yang merasa diberkati waktu kamu jadi WL ini dia tinggalin amplop ini ini buat kamu silahkan nikmati waktu Daniel terima amplop itu dia buka wah puji Tuhan Pak pendeta puji Tuhan Tuhan memberkati saya dengan uang segini banyaknya saya besok akan memang saya lagi butuh motor ini saya besok akan beli motor tapi waktu dia pergi untuk beli motor dapatnya motor second karena hanya 23 juta gak motor yang baru yang 25 juta ke atas tapi dia senang sekali dapat motor pokoknya dapat motor walaupun motornya second begitu dia beli dapat motor second yang dia nikmati memenuhi kebutuhannya untuk pelayanan dan untuk ke sekolah dan sebagainya bahwa pendetanya dapat berapa 2 juta si pengusaha di Surabaya sudah tenang saya sudah dengar gerakan roh kudus untuk membantu si VL tadi sudah dia tenang dia merasa puas sudah melakukan kehendak Allah tapi apa yang terjadi bengkok ya ada kebengkokan luar biasa yang bengkok siapa tentunya yang bengkok bapak kembala walaupun si Daniel terima kasih terima kasih sama bapak pendeta yang serahkan amplop uang banyak itu jadi terima kasih kepada orang yang kasih uang itu walaupun dia tidak tahu siapa yang kasih uang itu uang dari jembat dari Surabaya dia tidak kenal dia tidak tahu tapi siapa yang melihat ini semua Daniel tidak melihat pengusaha Surabaya tidak melihat bukan saja pendeta yang melihat tapi kembali malekat-malekat di surga muram wajahnya ini pendeta kok bengkok ya dan alah bapak itu Haji Kristus sendiri dan roh kudus yang mahatau itu tidak bisa dibohongin alah bapak sedih karena anaknya si pendeta itu begitu bengkoknya sunat uang pemberian Daniel senang sekali dapat motor walaupun motor bekas tidak baru tapi Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan pendeta ini pendeta-pendeta juga seperti di seminary battle banyak mahasiswa itu tidak tahu alamatnya karena mereka dari daerah jadi semua persembahan atau vessel isinya uang yang dikirim oleh papa atau bapak petani di daerah itu dikirimkan dengan alamat ke seminary battle nah kalau tidak hati-hati bagian keuangan seminary battle itu ambil satu tindakan begini pokoknya semua orang yang lewat seminary battle itu harus dipotong harus kasih perpuluhan jadi kalau ada papa kirim 10 juta kepada anaknya mahasiswa di seminary battle dipotong 1 juta jadi 9 juta ini apa ini semua bengkok juga ya seminary battle bengkok ya bagian keuangannya tentunya ya karena motong perpuluhan gereja juga begitu ada staff gereja yang belum menetap begitu pokoknya semua persembahan dilewatkan gereja dan kalau tidak hati-hati pendeta berkata pokoknya uang yang lewat gereja harus kasih perpuluhannya jadi disunat 10 persennya nah ada kebengkokan lain yaitu pendeta membaca surat pengerjanya pokoknya semua surat yang lewat gereja saya berhak buka saya berhak baca saya berhak tahu isinya jadi semua surat surat-surat pengerjanya surat-surat setarnya yang lewat alamat gereja itu dibukain semua dibacain semua ini lihat gambar kanan bawah itu ya pendeta yang buka mungkin dia itu tiba-tiba dengar eh ternyata surat ini suratnya isinya gosip ya jelek-jelekin saya ya wah untung saya baca ini siapa ini siapa ini wah si jahat si Anton itu juga jahat ya jemaat saya itu jahat juga ya karena dia baca surat yang mestinya tidak boleh dia baca yang haknya Anton tapi dibaca oleh Bapak Pendeta Bapak Gembala nah kalau di Indonesia di sini budaya sini banyak orang tua menuntut hak untuk baca semua surat yang dialamatkan ke rumah dari atau untuk si anaknya itu kalau di Amerika itu dilarang di Amerika dilarang orang tua itu baca surat anaknya walaupun itu surat anaknya sendiri tapi di Indonesia orang tua orang tua di Indonesia masih menuntut hak untuk baca surat anak-anaknya sebetulnya bukan dialamatkan kepada bapaknya tapi dialamatkan kepada anak tapi bapaknya yang buka surat anaknya itu nah ada satu macam lagi bengkok daripada pendeta pendeta memasukkan tanggal suratnya ngetiknya hari ini hari ini tanggal berapa ya teman-teman jika hari ini tanggal berapa tanggal 11 tanggal 11 kalau saya buat surat hari ini saya tulis Jakarta tanggal 11 November maksudnya saya ketiknya itu Jakarta 11 November 2021 lalu tahan tangan saya di bawahnya tapi ini kadang-kadang kita tergoda untuk memasukkan tanggal surat juga pendeta itu tergoda untuk memasukkan tanggal surat ditulisnya tanggal 1 bukan tanggal 11 tapi tanggal 1 atau tanggal 1 Oktober wah sudah 1 bulan lebih yang lampau walaupun ngetiknya baru hari ini sehingga orang-orang kalau baca Bapak Pendeta sudah nulis surat ini 1 bulan yang lampau kita gak bisa salahkan Bapak Pendeta walaupun Bapak Pendeta itu baru nulisnya hari ini nah ini dalam kasus-kasus itu sering terjadi begini dimana Bapak Pendeta itu tergoda untuk memasukkan tanggal surat nah ini semua adalah hal-hal yang bengkok ini 9 contoh yang saya berikan kepada saudara ini untuk menjaga integritas saudara dihadapan alas saudara semua harus lurus straight as road tidak boleh bengkok tapi itu adalah ajaran firman Allah kita melihat ini dalam 1 Yohannes 1 ayat 6 1 Yohannes 1 ayat 5 dan 6 dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dia sudah besar dan yang kami sampaikan kepada kamu apa beritanya itu apa ini yang saya cetak mereng ini Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan jadi Allah itu seluruhnya full tidak ada kegelapan tidak ada bengkok tidak ada yang hitam-hitam di hadapan alas semuanya terang ayat 6 jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia dengan Allah yang lurus dengan Allah yang adalah terang itu namun kita hidup dalam kegelapan yaitu jahat kita berdosa kita itu melakukan intrik-intrik kita menutupi dosa kita kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran saudara-saudara semua saya mestinya saya ngomong seperti ini firman Tuhan ini mesti lebih dulu untuk saya baru untuk Vika baru untuk Desi baru untuk Joshua baru untuk Yuni baru untuk Daniel saya sendiri baru untuk Agape dan Anis dan yang lainnya itu tapi saya sendiri harus lurus saya yang ngajar ini saya harus lurus saya tidak boleh hidup dalam kegelapan tidak boleh dusta-dusta dusta-dusta untuk kebaikan dosa putih itu kita dusta supaya tidak merugikan itu tidak bisa dosa adalah dosa dusta adalah dusta dan itu kegelapan kita dilarang hidup dalam kegelapan kita dilarang berdusta dan kita dilarang untuk tidak melakukan kebenaran karena Allah kita adalah Allah yang benar yang terang tidak ada sedikitpun setitippun kegelapan di dalam Allah Allah adalah sepenuhnya terang Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan dan kita yang adalah anak-anaknya kita juga harus dalam terang tidak boleh ada kegelapan kita harus hidup berintegritas lurus begini ya ingat tadi ya jari yang lurus itu ya amin teman-teman amin ya ada ingin ditanyakan tidak sudah jelas semua ya oke saya akan tutup dalam doa ya terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini engkau mengajarkan kami sebagai anak-anakmu kami adalah anak-anak terang karena engkau bapak kami adalah bapak yang seluruhnya sepenuhnya terang tidak ada kegelapan sedikitpun Tuhan ajar kami juga untuk menjadi anak-anak terang anak yang selalu hidup dalam terang tidak ada kegelapan sedikitpun tidak ada kebohongan tidak ada dusta tidak ada dosa tidak ada pencurian tidak ada dusta dan segalanya Tuhan tidak ada kesombongan tidak ada gosip dan sebagainya Tuhan kita lurus seperti engkau bapak adalah bapak yang lurus yang terang yang tulus yang jujur terima kasih Tuhan terima kasih juga untuk contoh-contoh yang diberikan Tuhan kami sudah mengerti apa artinya hidup dalam integritas dalam nama Tuhan Yesus Khusus kami mohonkan supaya engkau mengajar kami untuk hidup sesuai dengan kendakmu dan supaya kami nanti boleh mengajarkan kepada jemaah kami juga untuk semua hidup dalam integritas dalam nama Tuhan Yesus Khusus kami mengucapkan syukur kami Tuhan terima kasih Tuhan amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan